Intro Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips Pada video kali ini saya akan berbicara tentang Suatu wacana, suatu perspektif Suatu harapan bahwa pandemi COVID-19 ini Suatu hari nanti beralih dari status pandemi Menjadi endemi Pertanyaannya apakah status endemi ini adalah Suatu yang lebih baik Dan kenapa menjadi cita-cita pada saat ini Yuk kita bahas Sebetulnya Antara pandemi dan endemi Ada perbedaan utama Yaitu pada cakupan pengaruhnya Kalau pandemi itu suatu wabah yang cakupannya itu mendunia Di semua negara Semua penduduk Tanpa kecuali Sedangkan Endemi itu Paling tidak memiliki Tiga karakteristik Yang pertama adalah Wilayah Yang terbatas Jadi jauh lebih sempit Daripada pandemi Karena wilayah tersebut memiliki Karena wilayah tersebut memiliki karakteristik Ya bisa Sebetulnya endemi itu bisa untuk penyakit Bisa untuk hewan Ya kalau untuk hewan Contohnya Hewan berkantung Masupial Ya itu endemi di Australia Misalnya Ya atau Indonesia Timur Endemi Cakupan wilayah terbatas Yang kedua Memiliki cakupan penduduk Yang terbatas Karena penduduk tersebut Memiliki perilaku Atau keterbatasan Tertentu Sehingga selalu menyerang penduduk tersebut Di satu wilayah Yang ketiga Memiliki karakteristik Berulang Ya kalau pinjam istilah Empat L Lo lagi lo lagi gitu ya Selalu terjadi di tempat yang sama Penduduk yang sama Dan berulang Bagaimana dengan status Wabah Covid-19 Dari pandemi Menjadi endemi Ini adalah suatu Kemajuan Dalam hal cakupan pengaruhnya Artinya Apabila Menjadi endemi Covid-19 ini Hanya mempengaruhi Negara tertentu Karena karakteristik Budayanya Misalnya Karakteristik perilakunya Atau Hanya mempengaruhi Provinsi Provinsi Atau Negara bagian tertentu Atau Lebih sempit lagi Hanya Mempengaruhi Atau hadir Di kota tertentu Kecamatan tertentu Desa tertentu Selalu terjadi di situ Atau Angkanya Selalu tinggi Di tempat-tempat tersebut Karena karakteristik Aktifitas penduduknya Yang tinggi mobilitas Anti Terhadap Prokes Tidak demikian Mudah-mudahan Sehingga Angka Covid Atau Kejadian Covid Selalu ada di daerah itu Sementara di daerah lain Tidak ada Apakah Kondisi endemi ini Baik Ya tentunya Lebih baik Daripada pandemi Tetapi kita tentu Tidak berharap Bahwa Status endemi Covid Ini Berlangsung Terus dan lama Kita berharap Bahwa Status endemi ini Hanya Suatu Keadaan Transisi Sebelum akhirnya Wabah ini Bisa terkontrol sepenuhnya Atau Tereradikasi Ya Kasusnya seperti Penyakit gondok Misalnya ya Endemi Itu penyakit itu Disebut endemi Kenapa? Karena tidak menyerang seluruh Wilayah Indonesia Hanya Wilayah tertentu Khususnya daerah Pegunungan yang jauh dari pantai Yang miskin Aneka mineral Penduduknya juga Kurang mengkonsumsi Udium Sehingga Terjadi Pembangkakan Kelenjar gondok Atau Dalam bidang Hewan ya Ekologi hewan Dikatakan Bahwa hewan Berkantung Itu endemi Untuk wilayah Indonesia Timur Atau Australia Tidak ada di daerah lain Endemi Itu ilustrasinya Ya mudah-mudahan Suatu hari nanti Kondisi wabah COVID-19 Yang Sekarang masih pandemi Nanti Berharap Bisa menjadi endemi Dan suatu hari nanti Terkontrol sepenuhnya Sehingga bisa tereradikasi Yuk Kita dukung Upaya pemerintah Untuk itu Jadi Marilah Jangan abai Prokes Ambil kesempatan Untuk Suntikan ketiga Atau booster Keep safe Keep healthy Sampai bertemu Di video saya Berikutnya 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 Berikutnya